Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Helena Wanawai, Mahasiswa Sosiologi Semester 3, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama saya, Mata Gulia Perubahan Sosial Budaya. Baik, yang pertama pendidikan dan perubahan sosial. Sejarah singkat penafsiran sekolah Amerika ini ini berfokus pada hubungan yang berkembang antara pendidikan dan perubahan sosial. Seperti itu pendahuluannya, edisi baru ini menyelidiki dampak sosial kekuatan seperti industrialisasi, urbanisasi, imigrasi, dan konflik budaya pada perkembangan sekolah dan pendidikan lainnya. Berpikir tentang perubahan sosial, seperti sejarawan, ilmu-ilmu sosial sering mempelajari sosial skala besar, mengubah dan menawarkan ide dan proposi tentang masyarakat untuk diuji dan memperbaiki dengan bukti sejarah Abrams 1982, Skoprol 1984, dan Smith 1991. Beberapa dari konsep ini telah menjadi istilah sehari-hari. Mereka membantu berpikir dengan mengatur fakta, nilai, keyakinan, dan teori untuk memahami dunia dengan lebih mudah. Sejarah dan teori sosial. Salah satu tujuan ilmu sosial adalah menetapkan kategori dasar pengalaman kolektif untuk membantu menjelaskan perilaku dalam berbagai pengaturan. Proses perubahan sosial, terutama dalam skala sejarah yang lebih besar, Klukhon 1949, Kuber 2000. Budaya sangat berkaitan dengan sekolah, seperti halnya pendidikan didefinisikan sebagai bentuk transmisi budaya. Jika masyarakat ingin berfungsi, sikap dan nilai yang lancar, akrab, dan produktif, perilaku dilakukan, diajarkan kepada setiap generasi penerus. Ini tidak berarti seperti itu, ide selalu diterima. Kaum muda seringkali menolak aspek-aspek budaya dominan. Ketika ini terjadi, itu seringkali mewakili budaya perubahan. Dan karena sekolah terlibat langsung dalam pengajaran, gagasan, dan membentuk sikap. Mereka berdiri di tengah-tengahnya. Utama masalah dalam sejarah pendidikan akibatnya menyangkut budaya transformasi. Spindle. 1963. Ilmuwan sosial telah menggunakan gagasan budaya untuk mengajukan hal lain konsep modal budaya. Itu didasarkan pada pengakuan bahwa semua budaya tidak dihargai. Tidak dihargai. Tidak dihargai sama. Di Amerika Serikat, misalnya bentuk perilaku nilai dan sikap tertentu lebih dikagumi dan dihargai dari yang lain. Ini adalah bukti budaya yang dominan, yang dapat menentukan banyak nilai dan selera tradisional. dan evolusi pendidikan Amerika. Sekolah telah menjadi elemen integral dari budaya Amerika. Hampir semua orang telah menyadari satu cara untuk waktu yang cukup lama. Biasanya selama tahap kehidupan yang paling lama mengesankan dan untuk sebagian besar sebagai pengalaman sekolah orang-orang yang sangat mirip. khususnya dalam 70 tahun terakhir dalam 70 tahun terakhir ini lorong dan ruang kelas hampir di mana-mana begitu pula para guru dan kelas dan kepala sekolah. Hampir semua sekolah terpecah terpecah hari ke dalam satu Amerika Kolonial Agama Ketimpangan dan Revolusi Poin yang bagus untuk dimulai untuk mulai memikirkan perubahan dalam pendidikan Amerika adalah era kolonial dimulai dimulai dari abad ke-17 1607 hingga perang revolusi 1776 sampai 1783 berlangsung hampir dua abad ini adalah awal dari banyak ini adalah awal dari banyak hal yang yang akhirnya terlihat sebagai elemen budaya Amerika berbeda dari bagian lain dari dunia dan itu adalah era perubahan sosial yang menyapu sebelumnya industrialisasi dan pembangunan perkotaan skala besar masyarakat kolonial adalah petani dan dicetak dalam skala kecil tetapi itu juga masuk fluks mengalami pertumbuhan dan perubahan dan perubahan lain yang akhirnya membuahkan revolusi dan zaman baru dalam sejarah hidup hidup dalam setting kolonial sulit untuk membayangkan hal hari ini tetapi Amerika utara tampak benar-benar baru tampak benar-benar baru dunia di zaman kolonial setidaknya ini benar untuk orang Eropa yang datang untuk menetap atau untuk mendapatkan keuntungan yang menjara itu adalah tentang itu adalah rentang waktu yang sangat lama dan banyak yang terjadi antara saat putih pertama pemukiman tiba dan revolusi masyarakat kolonial yang sebagian besar yang sebagian besar berbahasa Inggris berakar dan berkembang cukup cepat dari satu generasi ke generasi lanjut di sisi barat benua dan di Florida dan barat daya permukiman Spanyol muncul dan mereka juga menyaksikan perubahan besar ini adalah bentuk awal dari apa yang sekarang disebut globalisasi itu adalah proses yang rumit tetapi masih memungkinkan membuat pengamatan tertentu tentang waktu itu agama budaya dan pendidikan kebanyakan orang Amerika akrab dengan kisah peluncuran pilgrim playmode clowning dan pada awal 1600 seperti mereka banyak pendatang ke Inggris ke Inggris Amerika Utara dengan datang untuk mengejar otonomi agama lain kelompok yang ingin mempraktikan keyakinan mereka sendiri menetapkan di sekitar mereka paling banyak penting menjadi putiran mereka mendirikan teluk mas kutset kolonial dan kota baston yang menjadi kawasan paling banyak penyelesaian penting keyakinan dan perilaku mereka mencerminkan elemen tentang apa yang terjadi budaya Amerika di tahun-tahun berikutnya kaum putiran seperti banyak pemukiman Inggris di kolonial utara adalah protestan yang teguh secara khusus mereka adalah pengikut bagi satu orang luas atau lainnya di teolong Prancis John Calvin 1509 sampai 1564 yang menolak otoritas kepuasan untuk membentuk gereja berdasarkan interpretasi akibat Alkitabia dan imam mereka meningkatkan Inggris karena mereka percaya itu kuruk dan dekaden dan mereka berharap untuk membangun lebih tatanan sosial yang sempurna berdasarkan otoritas moral dan kebijakan agama mereka pendidikan untuk dunia baru sekolah adalah institusi yang rapuh di sekolah kolonial yang ada bersama lembaga pendidikan yang lebih tua dari dan lebih dikenal keluarga dan gereja padahal tingkat verbal yang tinggi komitmen untuk pendidikan formal di beberapa kolonial dalam prakteknya tampaknya sekolah biasanya jarang dihadiri hanya minoritas pemuda kolonial akan dianggap pendidikan lebih pendidikan oleh hari ini standar perubahan ekonomi dan intelektual atau agama perdebatan mempengaruhi pendidikan tetapi tidak jelas bahwa sekolah formal memainkan peran dalam acara ini juga baik terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sekian dari presentasi saya terima kasih selamat siang